assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin di video kali ini saya mau membahas anggrek bulan atau palenopsis ya dan ini saya belanja online nah setelah saya buka paketnya dan saya buka juga soft potnya ya teman-teman lalu saya angin-anginkan terlebih dahulu disini saya mau angin-anginkan kurang lebih 2 jam ya teman-teman lalu nanti kita siram dan disini yang pertama kita lihat adalah akarnya ya teman-teman kalau akarnya itu sudah mulai perak putih-putih seperti ini ini sudah boleh disiram ya teman-teman tetapi kalau akarnya masih hijau berarti tanamannya masih cukup air dan tidak perlu disiram tanaman jenis anggrek ini sangat membutuhkan kelembapan yang tinggi tetapi tidak becek ya teman-teman kalau becek nanti bisa akarnya busuk dan bisa mati nah disini sudah saya siapkan 2 liter air dalam baskon ya teman-teman ini mau saya tambahkan dengan setengah tutup aja vitamin B1 untuk agar tanaman itu tidak stres ya cukup setengah tutup saja lalu mau saya tambahkan juga satu tutup fungisida ya boleh pakai merek apa saja agar tanamannya terhindar dari jamur ya teman-teman setelah diaduk merata lalu tanaman kita masukkan dan kita rendam disini saya rendamnya cukup 15 menit saja ya teman-teman masukkan semua tanaman selamat menikmati setelah 15 menit lalu tanaman kita angkat masukkan kembali ke dalam soft pot ya teman-teman dan setelah direndam sekarang akarnya sudah kelihatan hijau-hijau seger dan disini kita lihat ya teman-teman untuk sementara ini jangan dibasahkan terlebih dulu daun-daunnya dan jangan sampai ketiak daunnya itu terkena air untuk mengantisipasi ya teman-teman agar daun-daunnya itu tidak terkena jamur nah teman-teman nah teman-teman karena disini saya belinya itu pasca bunga ya teman-teman dan tangkai bunganya itu masih ada dan ini bekas tangkai bunganya masih ada dan sudah saya potong tuh ya dari bekas kuntung-kuntung bunganya nah bagaimana agar tangkai bunga ini akan cepat tumbuh calon bunga lagi disini saya mempunyai sepotong daun lidah buaya ya nah ini lendir-lendir dari lidah buaya ini sangat bagus sekali untuk merangsang tumbuh calon-calon bunga ya ini mau saya buka dulu daun lidah buayanya ya agar keluar lendir lalu kita oles-oleskan ke batang tangkai bunga anggrek seperti ini ya teman-teman nah ini saya oleskan sudah yang kedua kalinya dan teman-teman bisa lihat itu di mata tunasnya tuh sudah mulai membengkak ya teman-teman sepertinya sudah mulai mau tumbuh itu calon bunganya setelah 2 minggu kita lihat sekiranya belum ada perubahan bisa kita oleskan sekali lagi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati mata tunasnya sudah kelihatan membengkak itu teman-teman tuh kelihatan ya dan sampai disini saja video ini semoga bermanfaat buat teman-teman ya dan terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati